Desa 1 dari 5 orang santri yang tengah berenang di Kecamatan Sindang Barang, Cianjur, terseret ombak setinggi 8 meter. Hingga saat ini korban masih menghilang dan dalam proses pencarian petugas. Sementara 4 orang lainnya selamat dan mengalami trauma. 5 orang santri dari Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur, terseret ombak setinggi 8 meter di Pantai Cieri, Desa Jayagiri, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur, Kami Siang. Sedangkan 1 orang santri dikabarkan menghilang setelah terseret ombak. Hingga kini korban belum diketemukan. Menurut warga, sebelum kejadian kelima santri tersebut sudah dilarang untuk mandi dan berenang ke tengah pantai. Karena kondisi ombak sedang besar, namun tanpa diketahui kelima santri tersebut diam-diam berenang ke tengah pantai dan akhirnya terseret ombak besar. Jangan mandi gitu, jangan berenang. Oh jadi udah dikasih tahu? Udah, udah dikasih tahu. Waktu saya lewat itu. Sementara menurut anggota Polsek Sindang Barang menjelaskan, pihaknya saat ini sedang melakukan pencarian terhadap satu orang yang masih hilang, bernama Hilman, 17 tahun, warga kampung Pangkayung Deda, Desa Hegersari, Kecamatan Sindang Barang. Ini cuma berhubung anaknya terus ke pantai, yang mandi itu lima orang, yang terseret ombak itu satu orang. Dia asalnya dari Cibinong, Kecamatan Cibinong. Pihaknya bersama tim Basarnas dibantu oleh warga akan terus melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet melakukan penyisiran di pesisir Pantai Apra hingga Pantai Jayanti, Kecamatan Cidaun. Heri Setiawan, Bandung TV